Halo, gue Padri. Selamat tahun baru 2020 semuanya. 2019. Dan harapan gue tahun 2020 yaitu kita tuh menanyalah ya. Halo, di penghujung tahun 2019 kayaknya gue gak ada acar kemana-mana nih. Gue mau istirahat aja di rumah, gue mau tidur lebih cepat, gue mau sama anak, sama istri. Dan kayaknya lebih nyaman tuh tau-tau datang tahun 2020 dengan mentari yang pertama, di hari yang pertama 2020. Apalagi malam ini digunyur hujan. Yang pasti rasa lega dan bahagia karena dapat pengakhiri 2019 dengan beberapa hal yang istimewa. Hari ini SMK Matland mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan ISO 9001-2015 persis menjelang Maghrib. Itu berarti kita syukuri bersama. Terima kasih untuk 2019. Selamat tinggal masa lalu. Selamat datang. Untuk 2020 dengan harapan baru dan optimisme. Ini malam tahun baru versi gue sama Parel dan kawan-kawan SMP. Jadi ini ada si Bagas. Ini anak Tata Bogar. Ini kita lagi rakap-rakap. Ini lagi masak SMP. Halo, what's up guys? Gue Padri. Gue anak kelas 12 MM1. Nah, gue di kunjung tahun ini. Gue kegiatannya ya... Kegiatan gue ya biasa. Gue main sama temen gue. Walaupun Sapa, Melayu yang lagi jaga. Ini siapa namanya? Dia sapaan perumahan gue. Dan harapan gue tahun 2020 yaitu... Cuma satu. Yaitu gue pengen jadi lebih baik daripada tahun kemarin. Gitu. Oke. Sekian dari saya. Halo, selamat tahun baru dari 2020 semuanya. Selamat membuka lembaran baru dan selamat menjalankan kisah yang baru juga. Semoga di tahun ini gak ada lagi air matang, gak ada lagi luka, gak ada lagi hati yang patah, dan juga gak ada lagi semangat-semangat yang ikut patah. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu dilimpahi oleh rasa syukur. Amin paling sering seluruh dunia untuk kita semua. Aku yakin banget, kalian pasti punya caranya masing-masing untuk melewati segala masalah dan segala rintangan. Semangat teman-teman. Kalian gak sendiri. Malam tahun baru ini gimana? Gimana? Bisa aja lah ya. Banyak beban. Bisau merondak. Bisa lah ya. Sondak aja lah ya. Gue gini-gini pengalaman di Puncak, bos. Wiss, di Puncak. Ngapain aja tuh, bos. Gimana nama ya pas? Jalan-jalan kelas. Jalan-jalan kelas? Di Kang Sate, bos. Wiss, oke loh. Kang Sate. Semua kata rindu, semakin membuatku tak berdaya, menahan rasa, ingin jumpa, percayalah padaku, aku pun rindu kamu, ku akan pulang, melepas semua kerindu kamu. Yang terpendam. Nah, itu dia, Dap, kegiatan-kegiatan Krumeskona tahun 2020. Seru-seru ya? Iya, lumayan. Walaupun hujan. Iya. Menurut lu, tahun ini, malam-tahun baru ini gimana, Dap? Kalau menurut gue sih, seru, walaupun sempat hujan tuh, dari sore kan, usah sampai telat, datang ke rumah temen gue tuh, kasihan dia. Kasihan dia, bakar-bakar dulu. Kebedaan-kebersamaan, itulah yang spesial bagi gue. Aduh. Sial itu. Maten. Untuk kegiatan paling seru siapa tuh, Dap? Kalau menurut gue si Pak Iqbal yang nge-band di cafe. Oh, iya, Pak Iqbal ya. Dia, kalau udah bisa nyanyi enak ya, mana-mana juga seru gitu nyanyi-nyanyi. Bagus lagi. Terus, kalau bagi gue nih, kegiatan paling seru itu, Padar Pawan. Kenapa tuh, Padar Pawan tuh? Soalnya, di mana kita bisa merasakan kenyamanan, disitulah kebahagiaan. Kalau tidur kan nyaman banget. Pasti. Harapan lu apa, Dap, buat 2020? Harapan gue di tahun 2020, apa ya? Mungkin sukses sih buat semuanya, kru-kru, semakin rajin. Uploadnya mungkin ya. Amin, ya Allah. Terus, kalau lu gimana, Pak? Kalau dari gue, mudah-mudahan di 2020 ini, kita bisa menjadi yang lebih baik. Bisa menjadi seorang yang lebih rajin, lebih sukses. Terus, buat sekolah juga mudah-mudahan bisa jauh lebih baik dari tahun ini. Apa? B, sempat sana. Lurus terus. Iya. Sebaiknya, segitu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan, malam tahun baru kalian lebih seru dibanding kru-kru kita nih. Nanti kita bisa sharing-sharing bareng di episode selanjutnya. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Madsconet. Madsconet. Bukan di Madsconet, lanjut kita. Oke, dadah.